Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Umi dan Abi? Senang sekali Alhamdulillah ya pada penghujung Ramadan hari ini dan insya Allah besok kita memasuki 1 Syawal 1437 Hijri artinya kita memasuki suasana Idul Fitri dan seperti biasa kita kembali dalam program Ya Bunaya sebuah program bincang-bincang seputar pola asu anak yang sesuai dengan Al-Quranul Karim atau yang populer juga disebut dengan istilah parenting seperti biasa saya tidak sendiri pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ustadz Dr. Andes Edi Suheri Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lancar puasannya Ustadz ya di penghujung Ramadan Alhamdulillah Ini penghujung Ramadan besok kita akan insya Allah memasuki Idul Fitri ya 1 Syawal 1437 Hijri ya dan seperti biasa sahabat musim pada setiap episodenya ada yang kita bahas temanya dan kali ini karena kita akan memasuki waktu Idul Fitri maka tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah memaknai Idul Fitri dan tentunya episode kali ini dengan topik yang sudah saya sebutkan tadi akan menambahkan wawasan kita semua tentunya dalam program yang gunanya Baik terima kasih pemirsa Anda masih setia di program kami dan kita langsung saja mungkin ya Ustadz ya Ustadz ini sudah di penghujung Ramadan ya kita masih tetap semangat tentunya ya Ustadz ya mungkin Ustadz bisa cerita sendiri selama kurang lebih 30 hari menjualkan ibadah puasa apa yang menjadi kesan Ustadz ini pada Ramadan tahun ini iya kita tentu merasakan sesuatu yang berbeda ya hati kita tentulah mengalami sesuatu yang dimana semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensyariatkan ibadah puasa itu sebagai bulan terbiah bagi kita agar kita bisa mendidik diri kita dengan ibadah kepadanya kemudian bisa melatih diri kita untuk lebih dekat kepadanya jadi banyaknya amal-amal yang disunahkan di dalam bulan puasa sekiranya bisa dipersiapkan untuk bulan-bulan ke depan seperti semangat beribadah kemudian semangat bersodako ya artinya semangat untuk berbuat kebaikan lah tentulah selama melaksanakan ibadah puasa kita merasakan kedekatan yang sungguh dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala baik ya Ustaz sebelum kita membahas lebih dalam topik kita hari ini dan sebenarnya apa makna idul fitri ini sendiri ya pembiasa kami juga mengingatkan bahwa nanti juga selain Ustaz Edi Suheri kami juga akan menghadirkan satu narasumber lagi namun itu tentunya di segmen berikutnya ya baik Ustaz kita kembali ke topik kita pada pembahasan kali ini ya nah mungkin Ustaz bisa menjelaskan ini sebenarnya makna idul fitri itu sendiri apa Ustaz? iya kita melihat ya di dalam satu hadis Nabi yang diriwaidkan oleh Aisyah Radiallahu Anha Nabi Muhammad s.a.w. pernah berkata hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pengertian yang sederhana sekali apa itu idul fitri dimana Nabi Muhammad s.a.w. mengawalinya dengan as-saum kata Nabi saum itu adalah yawma yasumun nas saat mana manusia berpuasa atau menahan dirinya al-fitru yawma yuftirun nas adapun al-fitr kalau kita sebut dengan idul fitri yawma yuftirun nas adalah waktu dimana manusia berbuka puasa wal-adha yawma yuduhin nas adapun idul adha adalah saat mana manusia melaksanakan pemotongan hewan kurban nah di dalam hadis ini Nabi Muhammad menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-fitr itu adalah berbuka puasa berbuka puasa makanya kalau kita melihat Nabi menunjukkan di waktu idul fitri itu atau di satu syawal itu bahwa dia memang tidak berpuasa lagi ditandai dengan apa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berangkat sholat ya idul fitri dia makan terlebih dahulu dan itu adalah sunnahnya nah kemudian di masyarakat kita atau kita juga lazim menyebut dengan istilah id idul fitri atau idul fitri yang artinya adalah kembali jadi kalau konteksnya adalah idul fitri dia kan berulang nih setahun sekali idul adha waktu dimana dia berulang setahun sekali nah id juga bisa kita maknai sebagai perayaan ya perayaan jadi kalau idul fitri kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia hari raya fitri ya hari raya yang fitr artinya hari raya dimana ketika itu kita gak puasa lagi nah definisi ini belakangan memang berkembang dimana kaum muslimin sering mengartikannya kembali kepada kesucian kembali kepada fitrah ada yang menyebutkan kalau kita melihat di dalam beberapa penjelasan ulama fitrah itu artinya kondisi suci yang dimiliki oleh seseorang jadi kalau kita kemarin kita berpuasa ya di bulan ramadhan harapannya adalah ketika kita masuk di bulan syawal kondisi jiwa kita dalam keadaan suci bersih karena memang kalau kita lihat di dalam satu hadis ya bahwa menjelang syawal nabi kan Faradah Rasulullah s.a.w. zakat al-fitr di waktu itu nabi Muhammad s.a.w. mewajibkan semua orang untuk mengeluarkan zakat untuk apa disitu disebutkan tohratan lisa'imi minal lagwi wal-rafas bahwa fungsinya yang pertama adalah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa atau mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang kotor wa tu'matan lil masahakin dan fungsi zakat fitr itu adalah untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin begitu kira-kira Abrol pengertian tadi yang seperti Ustaz sampaikan bahwa di hari MP3 ini jiwa kita khususnya seperti dibersihkan apakah benar jika ada sampai apa namanya seperti ungkapan bahwa hari fitri ini jiwa kita seperti suci kembali suci dalam artian apa ini Ustaz apakah maksudnya memang benar-benar tidak ada dosa maksudnya dosa-dosa sebelumnya benar-benar dihapuskan atau selama satu tahun itu saja Ustaz iya jadi kita melihat di dalam satu hadith Nabi Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan yang dia lakukan atas dasar iman kepada Allah s.w.t wahtisaban ibadah puasa yang dia lakukan itu adalah ibadah puasa yang dia kerjakan dengan penuh perhitungan penuh perhitungan dia memahami bahwa ini adalah perbuatan yang bila dikerjakan berpahala itu dia sungguh-sungguh dia perhitungkan kalau dia kerjakan ini ini sia-sia dia tinggalkan maka kata Nabi bahwa Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu nah dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa puasa itu menghapuskan antara kesalahan kita antara puasa ke puasa nah jadi jika ada pertanyaan apa yang makna suci itu apa bahwa Allah menyucikan diri kita dari dosa-dosa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebelumnya begitu berarti apa namanya ini artinya memang benar-benar dosa kita yang sebelumnya sudah diampunkan oleh Allah begitu ya nah kalau dari pernyataan itu Ustaz kemudian saya juga banyak mendengar istilah-istilah orang kalau misalkan menyampaikan begini gak apa-apa kita berdosa lagi setelah lebaran karena nanti lebaran tahun depan juga kita puasa kemudian nanti dihapuskan lagi Ustaz dosanya itu bagaimana menanggapi itu Ustaz ya ini tentu salah ya tentu perbuatan yang tidak benar walaupun ada disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan bertakwalah kepada Allah dimana saja kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik agar perbuatan baik itu itu menghapuskan dosa perbuatan buruk yang kita lakukan tapi ini jangan dimaknai oleh manusia ya kita buat sajalah kemaksiatan lantas kita berbuat baik dengan harapan perbuatan baik itu menghapuskan dosa dan kesalahan kita ini tentu tidak tidak benar itu artinya menyengaja diri memang melakukan kemaksiatan dan kejahatan berarti ini satu statement yang salah ya Ustaz baik kita kembali lagi ke tema kita kali ini Ustaz memaknai idul fitri nah kembali ke keluarga kira-kira Ustaz apa yang menjadi kewajiban orang tua khususnya untuk anaknya untuk memaknai hari raya idul fitri Ustaz kita semua kita semua diwajibkan oleh Allah yang pertama diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika memasuki bulan syawal membayar zakat fitri tadi hadisnya sudah saya sebutkan bahwa fungsinya jadi ini yang harus kita ajar ke anak bahwa fungsi zakat zakat fitri itu adalah menyucikan jiwa orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang kotor dan fungsi yang kedua zakat fitri itu adalah untuk memberi makan orang-orang yang miskin jadi kalau kita lihat fungsi ibadah itu dia tidak saja vertikal tapi juga mengandung unsur-unsur ibadah yang sifatnya sosial kemudian yang kedua yang harus kita ajarkan kepada anak kita bahwa idul fitri ini adalah bukan suatu hari bukan suatu masa kita mengambil kembali kebebasan yang sudah kita tinggalkan selama satu bulan maksud saya begini orang kan sering melihat bahwa Ramadan ini adalah waktu dimana kita terkungkung dari segala macam ya baik yang haram dan pun yang halal gitu nah sering sekali orang ketika idul fitri itu makan berlebihan jadi apa namanya mengambil kembali tanda petik kebebasan yang tertahan pada bulan Ramadan apa itu makan dibatasi nah di bulan sawal dia makan sebanyak-banyaknya kemudian orang tua juga harus mengajarkan kepada anak bahwa di hari yang fitri itu ya sunnah-sunnah yang perlu yang wajib dan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam kepada kita selain kita berbuka puasa kemudian disitu ada kewajiban untuk melaksanakan sholat idul fitri dan sunnah-sunnah yang terkait dengan sholat itu kemudian tetap dalam rangka menjaga kesucian jadi orang kan sering kita lihat di idul fitri itu dia melakukan sesuatu yang sia-sia kembali ya makanan yang berlebihan kemudian menghabiskan waktu ke tempat yang sia-sia melakukan perbuatan yang tercelah kalau perempuan berpakaian tabarut yang kebanyakan kita lihat anak-anak main mercon dan sebagainya nah akhlak-akhlak yang perlu kita jaga di hari itu itu memang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak baik ya menarik sekali perbincangan kita hari kali ini ya pemirsa namun kita harus jeda dulu ya tapi jangan kemana-mana karena seperti yang tadi saya sampaikan kami juga akan menghadirkan satu tamu lagi nanti yang kita ajak bergabung ya Ustadz untuk sharing-sharing mengenai tema kita kali ini dan pemirsa jangan kemana-mana setelah jeda berikut kami akan kembali tetap di program ya Bunaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati